Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini 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 Jangan lupa subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan 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 subscribe channel ini Itu kita nganfaatin sana, baru setelah dari pengrajin yang di sekitar sini sudah rapi, balik lagi ke sini baru kita mulai produksi di sana. Tapi juga tidak menutup kemungkinan, ini juga untuk produksi juga di sini ya? Ya mudah-mudahan kalau, ini kita ada dua mesin yang belum dipasang, jadi memang kita siapkan itu. Jadi kemungkinan ini memang sih kita sekat di sana mungkin sebagian akan buat produksi lagi satu, kesininya untuk bahan baku. Tapi ini baru triplek aja ya? Ya, kalau yang sekarang intinya kita triplek aja, kita nggak merambah ke sana, kan ada yang model tiger gaji itu, model press gitu kan, kita nggak ke sana lah. Ini berarti prosesnya dari nol bahan mentah? Dari nol bahan mentah, ini bahan mentah. Dan beberapa juga ada yang produksi plywood juga, bahan mentah juga ada yang beberapa ngambil dari kita. Oh, untuk sudah mulai berpartner ya? Iya, betul. Banyak-banyak, banyak kok ya dari yang ngambil-ngambil ke kita, itu bahannya. Ya sebetulnya ini kesempatan yang besar untuk teman-teman yang bisnis triplek khususnya, ya ingin berpartner, ingin jadi distribusi, ini kesempatan banget. Karena perusahaan ini juga sebetulnya baru, baru mulai up gitu. Jadi, cabangnya belum gitu banyak, masih berpartner dengan siapapun, ya kan mungkin kita tahu ya yang namanya perusahaan besar, itu kan kita untuk masuk aja ngambil barang itu nggak bisa. Ya, ya kan. Masih salah. Masih salah. Disini mumpung ya, kita bawa sama-sama mungkin Pak Is, ya. Iya, jadi siap nih sebabnya ya, yang siap mau jadi distributor, dimanapun itu kita siap. Berpartner lah. Gitu. Ini ada limbahnya juga Pak Is? Ini limbah. Sisa-sisa. Sisa-sisa. Ada yang nampung apa? Ini sih buang sih kayaknya. Buang ya? Ya buang, tapi nanti ada yang, tapi ada yang ngambil sih cuman gratis. Oh ada yang ngambil gratis. Ada yang ngambil tapi gratis, kita apa namanya ya, buang sampah gratis. Buang sampah gratis, iya. Iya, enak. Kayu semua. Terus gini, Pak Is melihat sekarang harga kayu yang sendirung naik untuk tripek sendiri gimana? Kalau menurut saya sih kalau plywood, khususnya plywood ya tripek ini, kayaknya sih nggak bakal hilang sebenarnya sih. Karena kebutuhan apa namanya, konstruksi masih dibutuhin sih. Dan ini kan juga sumber kayunya dari kayu masyarakat ya? Iya, dari kayu masyarakat. Apa namanya, sehingga kalaupun, kalaupun apa namanya, harga, apa namanya, harga juga bersaing ya. Karena saya lihat kok ini kayu ini juga diambil kok dari apa, dari rakyat langsung, ambil. Walaupun memang sih ada izinnya. Kayu-kayu benidaya sebetulnya ya. Nah jenis kayunya apa ini? Ini ada abasya sama kruing. Abasya kruing. Kruing. Sebenarnya kita sih bisa, apa, mix sebenarnya. Cuma yang standar, yang standar kan itu yang dipakai. Abasya. Tapi tinggal lapisannya aja nanti mau kruing, apa full abasya, apa kombinasi. Oh iya, dari lapisan-lapisannya itu ya. Iya, betul. Karena biasanya lapisan yang paling atas itu kan ada muka, ada bawah. Biasanya mukanya kan agak lebih halus ya. Iya, kan ya itu beda lah. Tapi kadang-kadang kalau langsung, apa namanya ya, distributor itu kadang-kadang ngambil dari mana-mana, jenis kayunya itu beda-beda. Iya sih. Kita kan seragamin gitu, biar kita kenal. Tinggal tergantung kebutuhan aja. Dan yang pasti kalau dari kita, biasanya itu kalau itu kan banyak, di tengah-tengahnya itu banyak sambungan-sambungan. Yang akhirnya pada bolong-bolong. Ketika kita, kalau bisa kita potong, itu banyak bolong di tengah. Iya. Oh. Kropos di tengah. Nah itu mungkin ya, apa namanya, dari kurang rapi lah. Kurang rapi ya. Tapi makanya di sini kita coba rapikan, apa namanya, sampai dengan bolong-bolong, kita susuk lah. Iya. Ya tinggal gimana kualitas harga, dan kebutuhan yang mau kita gunakan, seperti apa. Dan juga kalau mau yang utuh langsung juga bisa kita. Bisa. Yang langsung utuh. Iya. Lembaran utuh. Itu kan butuh, apa namanya ya, butuh, apa, caranya khusus gitu. Tekniknya beda lagi. Tekniknya agak khusus, kenapa? Karena kita menghilangkan rentan robek. Oh iya, 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 iya. Kalau di robek nanti bisa bolong, bisa selah. Iya, iya, iya. Kalau di robek sama aja, sama-sama juga. Iya, iya. Betul. Iya. Jadi buat temen-temen silahkan aja di kolom deskripsi nanti itu akan ada, kita sematkan nomor-nomor yang bisa dihubungi untuk berhubungan dengan Pak Is. Iya, iya. Jadi yang ingin bisnis. Playwood, guys. Terbuka banget. Ayo lah, ayo, ayo. Mumpung masih murah harga pabrik. Harga pabrik langsung ketemu sama owner. Ramai yang bikinnya harga udah pasti bisa jualan lagi. Itu tujiannya. Dan ketika Anda mungkin memproduksi seperti furniture. Iya, betul. Pabrikan gitu kan. Pabrikan furniture bisa lah. Pasti. Bisa. Pasti itu banyak. Ya dicobalah. Minimal menghubungi nanti nomor yang akan kita sematkan. Gitu, guys ya. Oke, siap. Ditunggu semuanya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.